Bersama Rano Karno Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambay mengungkapkan Sekretaris Kabinet sekaligus mantan Sekjen PDIP Pramono Anung telah diputuskan oleh partainya untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak 2024 Pramono akan didampingi oleh ex-gubernur Banten Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Oli menyatakan bahwa Pramono Anung akan langsung mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024, pukul 11.00. Hal ini disampaikan Oli di kantor DPPPDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, selasa 27 Agustus 2024. Oli menegaskan, DPPPDIP tidak akan mengumumkan pencalonan Pramono dan Rano secara resmi, berbeda dengan calon kepala daerah lainnya yang telah diumumkan sebelumnya. Ia meminta agar media langsung meliput pendaftaran Pramono dan Rano di KPU DKI Jakarta. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini juga menyampaikan bahwa ia telah dihubungi langsung oleh Pramono terkait waktu pendaftaran tersebut. Mengenai alasan PDIP akhirnya memilih Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta, Oli tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menegaskan bahwa informasi ini penting untuk disampaikan. Sebelumnya, beredar kabar bahwa PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun kabar tersebut hingga saat ini belum ada kelanjutannya. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani teputangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD-PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora, kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit kata Ibu Megawati. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.